Media Malaysia, Malayan Tiger II, menyindir timnas Indonesia U17 yang lolos Piala Dunia U17 2023 tanpa mengikuti kualifikasi. Malayan Tiger II pun menyebut Indonesia sebagai The Real Anak FIFA, negara yang tak lolos ke Piala Asia U17 2023 tapi bermain di Piala Dunia U17 2023. Jiran Indonesia, The Real Anak FIFA, tulis Malayan Tiger II di akun Instagram mereka, at Malayan Tiger II. Sekadar diketahui, Indonesia resmi ditunjuk FIFA sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U17 2023 pada tanggal 23 Juni tahun 2023. Indonesia menjadi Tuan Rumah menggantikan Peru yang batal menjadi penyelenggara karena gagal menyediakan infrastruktur yang mumpuni. Dipilihnya Indonesia sebagai Tuan Rumah merupakan reseki nomplok bagi timnas Indonesia U17. Sebab, timnas Indonesia U17 jadi bisa tampil di Piala Dunia U17 2023, sesuatu yang gagal mereka tembus sebelumnya. Timnas Indonesia U17 awalnya menargetkan lolos ke Piala Dunia U17 2023 lewat jalur kualifikasi. Caranya dengan menembus semifinal Piala Asia U17 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada tanggal 15 Juni hingga tanggal 2 Juli tahun 2023. Sayangnya, timnas Indonesia U17 gagal lolos ke Piala Asia U17 2023 yang digelar di Thailand. Skuad Asuhan Bima Sakti gagal merebut status runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia U17 2023 setelah kalah bersaing dari timnas Malaysia U17. Kondisi inilah yang membuat Malayan Tiger 2 kepanasan. Mereka gagal melihat timnas Malaysia U17 tampil di Piala Dunia U17 2023, meskipun sang negara ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Di saat bersamaan, timnas Indonesia U17 yang absen di kualifikasi justru lolos ke Piala Dunia U17 2023 lewat jalur tuan rumah. Lantas, seberapa jauh langkah Malaysia di Piala Asia U17 2023? Malaysia rontok di fase grup setelah kalah bersaing dari Thailand dan Yemen. Selain itu, timnas Indonesia U17 pun menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 2023. Thailand U17 yang berstatus tuan rumah Piala Asia U17 2023 pun gagal lolos ke semifinal karena kalah 1-4 dari Korea Selatan U17 di perempat final. Sementara itu, dua wakil Asia Tenggara lain di Piala Asia U17 2023, Vietnam dan Laos, kompak rontok di fase grup.